Intro Ditemui di gedung Nusantara DPR RI baru-baru ini Anggota Komisi 5 DPR RI Ahmad H.I.M. Ali menyatakan Upaya pemerintah untuk menggalangkan percepatan pembangunan infrastruktur Namun juga dihadapkan keterbatasan pendapatan negara merupakan sebuah kontradiksi Ali berharap pemerintah lebih selektif dalam melakukan pemotongan anggaran Terutama pada proyek-proyek yang dianggap penting seperti infrastruktur Pemerintah diharap tak langsung mengambil tindakan yang dianggap kurang bijak Seperti pemotongan anggaran ini sebagai jalan keluar Kiranya hal-hal yang kemudian urgent untuk pembangunan infrastruktur Ini jangan dilakukan pemotongan Tapi kalau kita bilang pemotongan adalah di wilayah-wilayah operasional Kalau kemungkinan menghadapi situasi kelesuhan ekonomi seperti sekarang Ya memang perlu ada inovasi Saya pikir pemerintah juga jangan juga secepat Ini pasrah Begitu prediksi pendapatan menurun Maka solusi yang terbunuh dilakukan adalah memotong anggaran Senada dengan Ali, anggota Komisi 5 DPR RI Ridwan Baye mengapresiasi kinerja Kementerian Pupera Yang memberikan kontribusi dalam persoalan pembangunan dan ekonomi Di samping kendala pemotongan anggaran yang tengah dihadapi Pupera itu tidak hanya memberi kontribusi dalam persoalan pembangunan Tetapi dia juga memberi kontribusi terhadap persoalan ekonomi masyarakat Karena disitu akan ada lapangan kerja yang tercipta Banyak masyarakat kita yang terus bekerja di dalam Kementerian KPU-an itu Karena banyak proyek ada di dalamnya kan Jadi oleh karena itu bahwa kalau ada syarabnya besar Yang menurut kita adalah perlu mendapat dukungan Kita berharap bahwa infrastruktur ini setiap tahun dia berjalan maksimal Siva dan Aang, TVR Parlemen melaporkan